PEMBICARA 1 yakni Partai Amanat Nasional dan Demokrat. Diterimanya SK ini, Martinus sangat berterima kasih dan berharap dengan dukungan Partai Nasdem, dirinya dan Dharma Wanjaya dapat memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan Pilwali 9 Desember mendatang. PEMBICARA 1 Kami sedang menerima SK dari Baca Nasdem. Kami bersyukur kepada masyarakat Allah dan berterima kasih kepada tempatai Nasdem yang sudah mendukung kami berdoa dengan Pak Jaya. Kita yang mudah-mudahan ditolong doa dengan dukungan ini kami bisa lebih besar untuk memenangkan Pilwali 9 Desember 2020. Sementara itu, bakal calon wakil wali kota pasangan Martinus Dharma Wanjaya Setiawan mengaku optimis untuk memenangkan Pilwali nanti karena menurutnya masyarakat sangat optimis dengan dirinya berdua untuk melanjutkan apa yang telah dilakukan Almarhum Najmi Adhani dulu untuk kemajuan kota Banjarbaru. Yang menyebabkan kami optimis adalah sambutan masyarakat. Masyarakat melihat optimis pasangan ini Haji Martinus dan Haji Dharma Wanjaya Setiawan ini dapat melanjutkan apa-apa yang sudah dikerjakan Almarhum Wali Kota Banjarbaru Haji Nasmi Adhani dengan kami masyarakat melihat pasangan ini akan mengawal apa-apa yang sudah dikerjakan dan kemudian apa-apa yang direncanakan insya Allah nanti kami berdua akan mewujudkan bersama cita-cita Almarhum. Ditambah partai Nasdem, pasangan yang meneruskan perjuangan Almarhum Najmi Adhani ini sudah memperoleh tujuh kursi, yakni dari Nasdem empat kursi, pandua kursi, dan demokrat satu kursi. Dari Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Jenny Hamidi, Banuatv.com melaporkan.